PEMBICARA 1 Muhammad Ali Rahman, bocah 7 tahun, anak sematawayang, pasangan adik dan nurasiyah, warga kampung Tegal Panjang, desa Tegal Panjang, kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, kondisinya sangat memprihatinkan. Ukuran tubuh serta fisiknya yang tidak tumbuh seperti anak pada umumnya hanya mampu terbaring di lantai rumahnya akibat sakit yang dialaminya sejak lahir. Kedua orang tuanya pun tidak mengetahui jelas mengenai penyakit yang diderita anaknya. Hingga saat ini anak tersebut tidak mampu untuk menompang tubuhnya yang beratnya hanya mencapai 15 kg lebih. Bahkan kedua kaki dan tangannya memiliki ukuran yang sangat kecil. Mirisnya, Rahman hanya sekali mendapat penanganan dokter karena keterbatasan biaya. Bahkan hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kini kedua orang tuanya pun hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami anaknya. Dari usia lahir juga sudah kelihatan seperti ini. Kata dokter harus dibawa ke dokter sarap. Katanya tidak tahu apa yang ada penyawaan. Ada gangguan, kejalaan apa. Katanya harus dibawa gitu. Atau diterapi katanya. Kedua orang tuanya berharap adanya bantuan pemerintah daerah untuk membantu kondisi anaknya untuk mengetahui penyakit yang diderita. Sang suami adek mengaku tidak mengetahui jalur yang harus ditempuh agar anaknya bisa mendapat penanganan medis. Kondisi yang sering sakit-sakitan membuat adek pasrah dengan kondisi yang menimpa anaknya.